Hai nah ini keripik ya keripik eh daun bayam ya teman-teman seperti ini Hai hari kita review teman-teman bismillahirrahmanirrahim renyah sekali hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ya roh teman-teman kali ini Bunda mau bikin keripik bayam atau apa namanya setik ya setik bayam ya disini ada daun bayam kita pakai daun bayam secukupnya ya teman-teman disini ada minyak makan minyak sayur 2 sendok makan bawang putih lima siung garam gula penyedap rasa kita pakai tepung terigu ya teman-teman ini saja bahan-bahannya ya teman-teman ini bahan-bahan mau kita blender ya teman-teman ikutin terus video Bunda sampai selesai ke teman-teman sebelum lanjut menonton video Bunda jangan lupa subscribe like comment share ke teman-teman Hai karena subscribe itu gratis terima kasih banyak teman-teman yang baru menemukan channel Bunda selamat datang selamat bergabung salam amanah salam silaturahmi dari Bunda TKW Arab Saudi oke teman-teman sekarang Bunda masukin ini daun bayam kita ambil daunnya saja ya teman-teman kita potongin bawang putihnya karena ini bahan-bahan mau kita blender ya teman-teman yang baru menemukan channel Bunda selamat datang selamat bergabung salam silaturahmi ya teman-teman ini gulanya gula garam penyedak rasa kita masukin salam silaturahmi dari Bunda ya teman-teman lalu kita tambahin lalu kita tambahin air dingin ya teman-teman oh itu mohon maaf itu teman-teman suara pintu kita tambahin air satu gelas satu gelas setengah ya teman-teman ini bahan-bahan mau kita blender ya teman-teman sekarang ini kita masukin ke sini warnanya seperti ini ya teman-teman warna hijau ini ya teman-teman bahan yang kita blender tadi ini terigu 500 gram ya tapi kita pakai seperlunya saja ya teman-teman kita masukin terigunya ke sini kita ngadon ya sedikit-sedikit saja teman-teman adonannya kita ngadon sedikit-sedikit saja hijau banget ya teman-teman ini hijaunya ini hijau daun bayam ya teman-teman lanjut ya teman-teman bisa juga kita bikin mie ya mie bayam kalau mau kita bikin mie bayam nanti kita campur tepung tapioca sedikit ya teman-teman teman-teman jadi kalau seandainya mau bikin mie terigunya itu satu persatu dengan tapioca sudah ini teman-teman sudah kalis tambahin lagi terigu sedikit nanti kita ngilingnya itu gampang gampang kita giling teman-teman sudah ini seperti ini ya sudah kalis sekarang kita taburi ini ya sekarang kita mau bikin ini keripik dulu kita mau bikin keripik dulu ya teman-teman tutup giling tipis setipis-tipis mungkin tapi kalau punya mesin mie boleh ya pakai mesin mie ya teman-teman disini berhubung bunang tidak punya mesin mie jadi bunang pakai gilingan saja giling-geling setipis-tipis mungkin langsung kita potongin potongin sesuai-siaai kalau bisa mau kecil guna potongin lebar-lebar ini nanti kita goreng tipis-tipis setingan ini tinggal kita goreng setingan sudah panas minyaknya kita masukin kita goreng keripik kita ini kita goreng teman-teman mau potong halus-halus boleh ya kecil-kecil boleh ya teman-teman mau pakai lebar-lebar juga boleh sesuaikan selera saja ini bunang ini kayak potongnya ini kayak pangsit ya oke saya akan pakai lebar-lebar juga sekali ini minyaknya ini sudah tenang kayak gini ya teman-teman ini sudah ya angkat ya teman-teman seperti ini terima kasih